assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my youtube channel nyaris tanpa nancai halo bambang jago gimana nih kabarnya gua harap lu semua backpack aja cuy dan selalu diberikan kesehatan di safari kalian oke cuy di video kali ini gua mau ngebahas nih tentang rotasi tank meter sekarang pakai akai oke mulai dari league game sampai live game dan bagaimana cara open map dan open war yang baik dan benar gua bahkan ngelasin dari awal banget sampai kalian tuh bener bisa ya cuy jadi tuh nggak ada yang namanya kalian kebingungan early game tuh lu ngapain terus pas di mid game lu harus ngapain dan dilihat game lu harus ngapain dan gimana cara open war yang baik dan benar kita langsung aja step gameplaynya ya untuk early gamenya oke let's goy oke cuy sekarang kita udah masuk di in game ini ya untuk early game game itu kalian harus lihat dulu cuy keeper kalian itu pakai apa nih marksman atau assassin kalau assassin ya kalian tinggal aja tapi kalau marksman ya kalian cover dia takutnya diganggu sama musuh ya nah kalian selalu stay di rumput nih kalian ke mid game terus ke rumput tapi yang nongol tuh skill kalian aja cuy barang kalian tuh jangan nongol tau tau kalian sempat aja ya hand dibiasakan selalu stay di rumput cuy tapi selalu awasi juga ya pergerakan dari musuh nah disini tuh gue stay di sini karena buat ngamanin little wonderer cuy ya karena pasti bakal direbutin cuy disini karena siapa yang dapet little wonderer sampai ke bawah empat dia akan lebih cepet untuk level 4 cuy nah disini musuh jauh lebih cepet ternyata ya air busanya lama banget deh oke gak apa-apa didapetin musuh tapi itu salah satu tipsnya cuy untuk early game ini jadi kalian tuh nggak bingung lah ya untuk early game nya sekalian balik lagi ke mid kayak biasa aja terus stay di rumput biasakan untuk selalu main di rumput cuy jadi kalian tuh gimana jauh lebih kayak kelihatan profesional lah ya anjay nah stay di rumput kalian diam-diamnya di rumput tuh mereka tuh nggak ngeliat kayak Brody tuh nggak ngeliat gue disini nah kita tuh rotas sini kita harusnya kebawah cuy ya karena apa namanya si turtle ini respon di bawah cuy experience sih biasanya di experience ya berarti godline nya tuh di atas tapi gak apa-apa semoga godline nya aman-aman aja ya nah air busanya udah mulai kebawah cuy santai menit dua langsung kita ketok turtle ya cuy kontes turtle udah gitu ya cuy sebenernya untuk di apa namanya early game ya ih santai boy waduh nah langsung kontes turtle jaga turtle ya cuy biasa kan stay di rumput seperti yang gue bilang selalu lewat rumput ya kalau di rumput takutnya tuh eh musuh mau ngegang gitu nah disini biarkan sih ayo bisa udah ketok turtle ya saatnya kita alihkan perhatian musuh cuy alihkan perhatian musuh kita bantunya si yaya busa oke cuy sebenernya kalian udah tau lah ya untuk di early game dari 0 sampai 2 menit tuh kalian langsung start toh cuy ya ketok turtle start toh itu muncul di menit kedua cuy oke untuk early game nya gue rasa kayak gitu cukup kita langsung aja ke mid game nya oke let's go oke cuy sekarang kita masuk di mid game ya udah menit 10 lah ya udah lumayan ke mid game nah disini tuh kalian harus selalu paling di depan cuy jadi kalian harus berasa kayak apa ya open map lah ya istilahnya mungkin jika kalian kalau kalian mati kalian langsung ke depan buru-buru ke depan jangan sampai nih hiper kalian tuh lebih dulu dari kalian ikan berharus amanin segala rumput-rumput cuy ya segala mapnya hiper mau kemana kita ikutin aja cuy kita harus jauh lebih cepet dari mereka ya kita harus tahu nebak dia mau kemana dan mau ngapain cuy ya nah disini kan gue tak jagain turtle aja cuy gue jagain buffnya biar dia aman kita tunggu ya gue punya inisiasi eh gue punya inisiasi mau masuk nih gue mau open war tapi katanya agak susah tapi tunggu aja cuy kita tunggu aja sampai ada momen santai nah disini gue coba songidya aja cuy eh eh dapet cuy nah nggak apa-apa cuy kita mati yang penting tim kita dapet banyak ya nice empat orang cuy monster kill cuy siapa sih yang yang ini cuy nah yang surat nice kita dapet empat berhasil ngebunuh musuh empat orang seenggaknya nggak masalah itu buat kita jawaban war tuh kayak gitu cuy langsung masuk kayak gitu untuk open mape kalian tuh harus lebih dulu dari hiper carry kalian dan untuk open war itu kalian ya udah nggak apa-apa kalian mati tapi pastikan tim kalian tuh dapet cuy dapet apa wipe out musuh gitu ya nah udah sih kayak gitu ya oke sebenernya ya kurang lebihnya cuy kalian harus ada di depan hiper carry kalian harus lebih dulu ada di depan hiper carry kalian cuy jangan sampai hiper carry kalian tuh lebih dulu daripada kalian ya singkatnya taas sih kayak gitu ya cuy selamat menikmati